Kalau menjaga adat istiadat di sini memang kita sangat dari dulu, dari orang tua turun menurun, memang inilah pesannya secara singkat bahwa adat istiadat bukan hukum adat. Jadi bedanya adat istiadat dengan hukum adat sangat berbeda. Kalau adat kita di sini ditegur saja, ditegur saja, ditegur saja. Jadi tiga kali sudah ditegur, dia sudah tidak mau, dalam arti dia akan jatuh ke adat istiadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Baru membuka sudah banyak gangguan nih, karena kita berada di pinggir jalan lah. Hari ini saya sedang bersama Pak Sahrudin, ketua lembaga Pasak Sebaju. Nah hari ini kita akan ngomongin hutan adat Rasau Sebaju ya. Nah apa itu hutan adat Rasau, apa itu Rasau, dan seperti apa, kenapa sih hutan adat ini harus dijaga, kita akan tanya-tanya lebih lanjut ke Pak Sahrudin. Saya mau nanya, apa sih hutan adat itu sebenarnya Pak? Hutan adat begini, salah satu kita kompetmen untuk khususnya di Dusun Sebaju, Desana Kebu, untuk melindung dan menjaga. Nah karena dari awalnya pun turun-menurun dari nenek moyang kita untuk hutan itu tidak pernah disentuh dan tidak pernah diranggu. Jadi untuk seterusnya, kita membuat sepakat dengan warga khususnya di Dusun Sebaju, Desana Kebu, untuk menjaga hutan itu untuk selama-lamanya, bahkan menjadi hutan adat. Nah jadi sehingga dalam hukum adat-istiadat kita disini membuat pernyataan dan kita mendorong bahwa hutan itu akan betul-betul dijaga sesuai dengan kompetmen kita disini. Berarti pas sebaju berkomitmen untuk menjaga hutan itu dan hutan itu sudah dijaga dari turun ke turun. Nah saya mau nanya, apa perbedaannya hutan adat dengan hutan-hutan biasa atau hutan lindung atau hutan apa gitu? Perbedaan hutan adat, salah satunya di dalam hutan adat itu kan banyak tanaman. Contoh tanaman obat dan lain sebagainya, banyak rotan, banyak itu ada anyaman disitu, ada asam ganis. Maka hutan itu selalu kita jaga dan kita lindung. Berarti karena disana ada banyak budaya-budaya yang dalam hutan itu terjadi banyak budaya, Pak. Iya, iya. Jadi mau nggak mau hutan itu harus dijaga. Nah kalau rasawnya sendiri itu apa? Kalau bahasa disini rasaw itulah hutan itu. Jadi kalau bahasa disini manggil itu rasaw. Jadi hutan itu dipanggil rasaw. Karena yang disebut rasaw itu, karena di bawahnya itu ada air. Jadi sehingga itu disebut rasaw. Walaupun itu hutan besar, kayu besar, tapi sebut kami tetap rasaw. Karena ada air di bawahnya. Berarti bisa dijilang hutannya itu berawa gitu, Pak. Hutan rawa. Jadi itu semua. Berapa luas sih hutan? Kalau nggak salah saya udah diukur disitu 290. 290 hektare. 290 hektare. Tadi kami rencananya mau kesana, Pak. Cuman karena kita udah terlalu sore, tempatnya lumayan jauh juga dan nggak bisa diakses pakai kendaraan bermotor ya. Harus jalan kaki. Jadi akhirnya kita ngobrol tentang hutan adat itu disini. Kan lebih menarik kalau misalnya kita datang kesana, kita bisa ngelihat kondisi real hutannya, kondisi apa-apa yang ada disana. Pasti akan lebih menarik. Nah apa aja yang ada di dalam hutan itu, Pak? Kalau disebut di dalam hutan itu pernah ditetar juga. Karena salah satu yang paling utama kita disitu itu adalah hutan. Hutan, yang kedua samaram. Samaram lah yang paling utama itu. Yang selama ini pun sudah kita buat seperti sirup, samaram dari itulah. Jadi yang kedua rotan, ketiga anyaman disitu. Ketiga keempatnya kayu-kayuan. Kadang kita disini untuk bikin rumah, sekelas rumah kita di kampung ini tetap mengambil kayunya di hutan itu. Tetapi disitu juga ada tempatnya yang harus bisa diambil atau yang tidak. Karena kita disitu sudah membuat zona, ada zona permohatan, ada zona inti, ada zona lindung. Dan ada zona penanaman. Ketika kita sudah mengambil kayu disitu, menebang satu pohon, itu digantinya sepuluh pohon kita menanam. Ada tempat penanaman. Jadi pokok mau mengambil, bikin rumah, bilang sama ketua izin. Kita harus menebang, kita cari bulan arus yang tua. Tapi senebang itu dia dihanjurkan untuk menanam sepuluh pohon lagi. Berarti ketika mengambil satu pohon harus menanam sepuluh pohon. Nah itu bibitnya dari mana Pak? Kadang-kadang kita mengambil dari Akesia, kadang Jabun. Bibitnya berarti mengambil dari luar. Luar. Ketempat itu pun di luar daripada Rasau yang sudah tertentu itu. Tadi Bapak bilang, ngambil pohon harus di bulan tua. Bulan tua atau tanggal tua? Tanggal tua lah. Bulan-bulan. Kalau nasional dengan Arab, Jawa itu kan beda. Nah kenapa kok ngambil pohon harus bulan tua atau tanggal tua? Inilah salah satu budidaya kami dan adat setiadat kami. Itu yang kuncinya. Alasannya kenapa? Ada nggak kenapa kok harus ngambil? Iya. Kalau bulan tua tentu daunnya pun tua. Batangnya lebih tua lagi. Jadi kalau bulan muda, dari awal bulan ya tetap daunnya itu muda. Jadi batangnya itu nggak terlalu keras. Itu aja. Nggak ada lain lah. Berarti permasalahannya adalah ketika ngambil di akhir bulan itu, kondisi daunnya akan tua. Jadi batangnya pun tua. Batangnya pun akan tua. Itulah salah satu adat, istiadat, dan budidaya di sini. Itu ada syarat anu nggak Pak? Syarat umur. Misalnya mau ngambil pohon nih. Oh pohon ini harus udah umur sekian atau diameter sekian baru boleh diambil. Ada aturan-aturan sebacam itu nggak? Kalau itu aturan itu sih nggak kita diaturkan, dituang semaksimal mungkin. Tetapi mungkin kalau kita ngambil kayu untuk bahan perumahan, jelas kita cari yang sudah besar. Paling nggak satu meter dia meternya. Besar berarti dua ya? Besar, sebesar kayunya. Sampai dua meter pun ada. Saya harus kesana ini berarti untuk ngelihat hutannya. Nah, di situ ada potensi apa aja sih Pak dari hutan adat itu maksudnya? Ada aspek ekonomi nggak yang didapat masyarakat dari hutan itu? Kalau hasil, hasil dikatakan hasil di situ, ya saya menyatakan itu di situ memang banyak hasil. Hasil hutan bukan kayu. Itu apa ya Pak? Yang pertama tadi saya sebutkan asam maram, yang kedua rotan, yang ketiga anyaman, yang ada keempat asam ganis. Dan lagi kelimanya tanaman-tanaman obat-obatan. Itu masih banyak tanaman obat dari tradisional yang kita bisa kita petik, kita cabut langsung untuk obat langsung. Dan itu bisa menghasilkan ekonomi juga bagi masyarakat ya? Selain tadi boleh ngambil kayu di situ untuk dijadikan rumah, itu kan gratis juga kan Pak? Ngambil kayunya dan bisa untuk jadi rumah. Itu aspek ekonominya tadi berarti benar-benar menguntungkan bagi masyarakat ya. Masyarakat bisa bangun rumah tanpa harus membeli kayu dan timbal balik dari masyarakat hanya perlu menanam pohon lagi. Nah kalau misalnya aspek adat istiadatnya nih, aspek budayanya apa-apa, budaya apa aja Pak yang dihasilkan dari hutan adat itu? Kalau aspek budaya mungkin tidak agak terlalu banyak, tetapi ketika kita masuk ke dalam hutan adat itu tentu ada syarat-syaratnya yang tertentu. Nah itu apa aja Pak? Yang pertama ketika kita memasuki dalam hutan itu kita harus memberi salam kepada orang yang di dalam hutan lah kata kita kan. Walaupun kita tidak melihat, tetapi tentunya penjaga hutan tentu ada. Nah jadi di situ kita sangat selama ini kita patuhi aturan itu dan adat istiadat itu kita akan laksanakan sesuai. Dan lagi ketika mendebang kayu, kita juga harus memberi salam kepada kayunya. Nah itu adat kita di sini. Selain-selain itu ada lagi enggak Pak? Selain memberi salam, ada aturan-aturan lain enggak ketika di dalam hutan, ketika kita dalam hutan itu aturan-aturan apa aja yang harus kita lakukan gitu? Kalau aturan lain sih tidak agak begitu, enggak ada. Kalau begitu kita mau nebang, kita memberi salam, ngeliat kita, apa kata di sini mukau gitu. Nah itu apa itu? Mukau itu apa? Mukau itu apa? Mukau kata-kata di sini, kita bawa suara yang keras-keras gitu lah. Suara keras-keras. Begitu kita masuk ke dalam hutan, kita tahu suara keras-keras gitu. Suara keras-keras? Nah suara sekeras-keras mungkin lah. Yang disebutkan apa? Enggak ada apa-apa. Kita tinggal uuup begini enggak. Kita harus, apa harus berteriak? Aku berteriak lah. Salam, polisi. Nah kenapa harus melakukan itu? Karena itu memang di situ lah. Dari awalnya kita harus seperti itu. Dari turun-menurun. Atau ada, apa ya? Biasakan kalau seperti itu salam, oh karena ada mahluk ini atau mahluk ini, ada-ada semacam itu enggak? Kalau itu sih dikatakan ada hasil iya, ketanda ada hasil mungkin iya. Karena disering juga di sana melihat yang tidak terpandang. Kita lihat tapi enggak memandang ikornya, enggak memandang wujudnya gitu maksudnya. Itu sering kita ketemu di sana. Nah, itu kan tadi masuk ke harus-harus salam sekelas-kelasnya. Kalau nebang pohon itu tadi apa, harus izinnya gimana maksudnya? Nebang pohon apa, salam ke pohonnya itu seperti apa? Ada ritual khususnya kah atau? Secara ritual khusus memang ada. Ya, itu seperti apa? Tidak, kita pohonnya dipigang tiga kali, baru kita beri salam, kan? Salam? Salam memberi salam ke pohon, aku mohon menebangkan engkau. Itu kan ada sebutnya, kita tepik tiga kali. Pukul tiga kali? Pukul tiga kali, baru pakai parang, baru itu baru kita bisa ditebang. Kalau enggak, arah tumbangnya ke mana-mana kayunya. Pakai parang itu gimana, Pak? Dihelus atau apa? Maksudnya, ngelus pakai parang tadi itu gimana, Pak? Kita tidak pernah nebang pakai parang pakai tinsu. Oh iya, tadi kan apa? Salam, Pak. Minta ikin pohon, saya mau izin dibang kapu, terus tepuk tiga kali, terus... Kita kan biasa, itu kan banyak semak-semak yang naik, itu. Jadi kita persih bangku dulu, udah persihkan bersihnya, barulah kita tetap bangku. Ini kan hutan adat punya desa, Pak. Nah, setahu saya kan untuk hutan-hutan seperti ini butuh ada izin-izinnya atau keabsahan atau legalitasnya gitu lah sebagai hutan. Nah, hutan adat Rasauh Sebaju ini seperti apa legalitasnya? Legalitasnya sudah mencapai, sudah di tangan WSK Bupati sudah ada. Nah, harusnya untuk hutan adat ini izinnya sampai pusat, kan? Sampai pusat sepanam menteri. Oh, sepanam menteri. Cuman, kalau dari menterinya sudah dapat? Belum. Oh, masih belum. Berarti baru. Ini lah yang kita tunggu, masih ditunggu dulu. Ya, sebenarnya sebelum mendapat leska itu lebih dahulunya publikasi dulu. Jadi, menteri turun langsung melihat pusat dan adat kita seperti apa, layak atau tidak. Menurut menteri, kalau memang tidak layak, diperlukan setakat. Kalau memang tidak layak, gimana pun kita tunggu. Ada berkata. Jadi, selama ini itu hanya untuk kita tunggu. Berarti kalau misalnya cari bupati, bupati sudah setuju. Sudah setuju. Tinggal kita tunggu. Dan tunggu orang-orang dari kementerian datang. Nah, ini kan kalau saya liatkan yang mengurus hutan adat ini ada struktur kebunusannya. Nah, yang mengurus adalah pasang sebajunya sendiri atau ada strukturnya sendiri? Ada struktur. Nah, itu juga seperti apa? Yang pertama, kita disini kan ada pasang sebajunya. Yang kedua, ada struktur danai. Danai, ketika kita ini mau kerasa dalam setakat, mencari kehutan dan lain setakat, dia itu harus bilang sama dia. Nah, jadi dia membakar, oh kita tanggal sekian, hari sekian, kita mau nyukuh-nyuk ke sana, mau liat kerasau. Itu haknya, wajibnya kepala danai. Nah, lalu kepala danai itu mengulang kepada lawang. Lawang itu nih, ini lah disebut-sebut lawang rumah rumah. Nah, jadi dia harus memanggil sesuatu rumah rumah. Kita hari ini, tanggal ini, bulan ini harus liat kerasau maupun cari ini. Nah, jadi dia harus, apa-nama, bilang kepada warga. Jadi kalau yang mau ikut, yang ikut, ya nggak, ya nggak ada apa-apa kan. Jadi dengan apa aku kerasa nggak bilang-bilang gitu kan. Jadi di sana kita juga ngambil apa-apa yang harus kita ambil. Nah, jadi semua ambil gitu. Jadi serentak gitu. Nah, itu kalau misalnya dikaitkan dengan ngambil pohon tadi, itu harus izinnya ke mana? Ke ketua itu termasuk danai. Bukan, oh bukan. Danai itu lain-lain lain. Oh, berarti kalau, dan itu nggak perlu sampai ke lawang, kan nggak perlu. Kalau izin ke ketua, ambillah kalinya. Jadi kalau mau ambil yang lain, itu sepakat di danai. Ayo kita pergi ke hutan kita, ambil nih, ini, ini. Itu danai apa? Itu untuk kepentingan masyarakat bersama. Dan mengajak masyarakat yang lain untuk bawa ke hutan. Hutan adat ini sepenuhnya milik desa atau ada masyarakat yang punya tanah atau dia di situ. Tidak ada semuanya. Tidak ada tanah. Jadi akan milik bersama. Ketika dia sudah masuk warga dusun semaju, kakaknya sudah masuk di situ. Dalam arti, dia sudah. Dia sudah memiliki hutan. Jadi itu benar-benar milik bersama. Tidak ada perorangan yang punya. Oke, oke. Berarti fiur hutan adat itu adalah hutan-hutan masyarakat sebaju. Dan banyak manfaat yang didapat dari masyarakat sebaju. Dari hutan itu. Selain kayunya, terus tanaman-tanaman obatnya, tanaman... Oh, iya. Kalau tanaman-tanaman buah ada nggak di sana, Pak? Buah-buah kurang. Buah-buah kurang. Karena dia berawak. Air dari asap maram, ya tidak ada. Asap maram, ya tidak ada. Asap maram, asap maram, ya tidak ada. Asap maram, ya tidak ada. Mungkin kita hari ini, sore ini, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya kita diberi kesempatan untuk ngobrol dan bertanya tentang hutan-hutan adat. Dan kapan-kapan semoga kami lama di inspirasi bisa main ke sana, bisa lihat betapa indahnya pohon hutan adat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.